Info terbaru untuk pensiunan PNS siap-siap di tahun 2025 Skema dana pensiunan PNS di tahun 2025 bakal dirombak Pemerintah pastikan demi kurangi kesenjangan Bagaimana informasi selangkapnya? Berikut kita sampaikan Skema dana pensiunan PNS di tahun 2025 yang bakal dirombak Informasi yang mengembirakan bagi para pensiunan pegawai negeri sipil Apalagi kalau bukan adanya rencana kenaikan gaji Pada tahun 2025 melalui skema baru Hal ini perlu diperhatikan dan diketahui Baik bagi para pensiunan maupun PNS aktif Yang siap menghadapi masa pensiun Pemerintah sudah sangat memperhatikan kesejahteraan pensiunan Untuk itulah pemerintah akan menaikkan gaji pensiunan di tahun depan Perubahan skema dana pensiunan Yang akan diberlakukan pada tahun 2025 mendatang Skema ini sudah dicantumkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal Kem PPKF 2025 edisi pemutakhiran Dalam dokumen tersebut disebutkan Disebutkan bahwa salah satu arah kebijakan belanja pegawai Akan difokuskan pada reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Perubahan skema ini sesuai dengan amanat undang-undang aparatul sipil negara atau ASN nomor 20 tahun 2023 Di mana PNS maupun P3K berhak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua Tentunya ada beberapa alasan kenapa pemerintah melakukan perubahan skema pensiun di tahun depan Yaitu tepatnya di tahun 2025 Besaran gaji yang diterima oleh pensiunan dinilai masih rendah Dan cenderung menurun dibandingkan beberapa dekade lalu Yang kedua ada pun alasan pemerintah Yaitu adanya kesenjangan replacement ratio antar jabatan yang disebabkan perlindungan hari tua yang kurang memadai Kemudian yang ketiga Tentunya skema PSUGO yang saat ini digunakan berpotensi meningkatkan risiko fiskal di masa depan Karena tren penuaan populasi yang membuat beban negara semakin berat Jadi dalam kata lain bisa kita lihat bahwa Semakin banyak orang yang pensiun tentunya membuat beban negara semakin berat Nah itu ya Tentunya beban APBN menjadi berat Jadi kalau kita lihat beberapa informasi sebelumnya Nah itu sampai ribuan triliun itu harus disiapkan oleh pemerintah Demi membayar pensiun Nah kan gitu Kemudian berdasarkan pertimbangan di atas Pemerintah akan mereformasi skema pensiun menjadi dua bagian Jadi ada dua bagian reformasi skema pensiun Yang pertama itu perubahan skema program untuk PNS yang sudah ada Perubahan skema program untuk PNS yang sudah ada Pemerintah memastikan tidak akan ada penurunan besaran gaji yang diterima oleh pensiunan Jadi walaupun skema program untuk PNS yang sudah ada dirubah Tetapi pemerintah memastikan tidak akan ada penurunan besaran gaji yang diterima oleh pensiunan Kemudian pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K Pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K Yang mana skema yang diharapkan akan berupa skema manfaat iuran pasti berbasis take home pay atau THP Kemudian skema pensiun baru ini dirancang untuk memberikan gaji yang lebih besar Dibandingkan dengan skema saat ini Skema pensiun baru ini dirancang untuk memberikan gaji yang lebih besar Dibandingkan dengan skema saat ini Sehingga manfaat yang dihasilkan oleh skema baru ini Diharapkan lebih baik dibandingkan skema pensiunan PNS saat ini Nah semoga di tahun yang akan datang Tepatnya di tahun 2025 Skema gaji pensiunan akan terus meningkat Seiring dengan pentingnya kesejahteraan para pensiunan Nah disamping itu Pemerintah baru saja memberikan bocoran terkait dengan kenaikan gaji para PNS di tahun 2025 Yang mana kenaikan gaji ini berpotensi Tidak hanya PNS yang naik juga pensiunan juga bakal naik potensinya Karena kalau kita lihat-lihat ya seiring kalau gaji PNS naik Biasanya diikuti juga dengan kenaikan gaji pensiunan Mudah-mudahan saja dengan pemerintah baru nantinya oleh Presiden Prabowo Kenaikannya cukup signifikan ya Jadi bocoran-bocoran terkait dengan kenaikan gaji PNS Itu sudah mulai merebak Termasuk dari Menkiho Sirimulyani Kemudian dari beberapa pejabat lainnya Itu memberi bocoran bahwa akan ada kenaikan gaji PNS di 2025 Tentunya kita berharap dengan kenaikan gaji PNS ini Gaji pensiunan pun ikut naik Karena biasanya itu berbarengan Dengan kenaikan gaji pensiunan Walaupun kalau berdasarkan tahun kemarin Yaitu tahun ini ya tahun 2024 Kenaikan itu berbeda antara PNS dan pensiunan Persentasinya Tetapi itu tidak masalah Yang penting gaji itu naik setiap tahun Karena kita tahu bahwa Ada inflasi setiap tahun Yang membuat nilai uang kita itu semakin kecil Selamat menikmati